Top! Makanya yang ahli baca Al-Quran, besok hari kiamat gak usah cari alamat syurga Apa yang paling susah masuk syurga? Jawaban saya adalah satu yang paling tinggi jabatannya Dua yang paling banyak ngomongnya Siapa? Ya pencerama Maka kalau tadi beliau mengkalkulasi satu jam setengah saya sama dengan enam bulan beliau Kalau memang itu benar, sesungguhnya itu adalah kompensasi masuk neraka Tolong nanti dikoreksi Pak Bupati ke Kabupaten Keserah Sudah setara dengan enam bulan pendapatan penjenengan apa belum? Kalau memang benar-benar setara, insya Allah periode berikutnya enteng, jaminan jadi Bupati lagi Tapi kalau ternyata belum setara enam bulan Ya mungkin turun level jadi Ketua RT Pak Sekda beserta Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo Hadir Pak Kapolres, Pak Wak Kapolres Pak Kasdin 0708 Apal, diapal ke Ketua Wakil dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Bersama seluruh pejabat yang hadir Kesuen dihitung siji-sici Para camat, para kepala desa, Kabupaten Purworejo, tokoh-tokoh masyarakat Bapak Ibu, jamaah sekalian Peringatan maulid Nabi Agung Muhammad SAW Itu gak harus dilaksanakan di bulan Rabi'ul Awal Menurut saya Seharusnya Peringatan maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari Agar kita diingatkan kembali, diingatkan kembali Dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita Yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita Pertimbangan kedua Kenapa peringatan maulid Nabi harus setiap hari Supaya penceramah laris Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh Hampir 15 abad Kita itu jauh dari Rasulullah Rasulullah ibarat mata air Yang sangat bersih Cernih Benih Sedangkan kita Ibarat sungai-sungai kecil Yang sudah sampai kemuara Airnya keruh Karena lumpur Kotor Karena sampah Bahasa Inggrisnya The Buddha Bahkan mohon maaf Ada yang gak sekedar Sungai kecil Tapi sudah jadi peceren God Saptik tank Comberan Maka wajib hukumnya bagi kita Untuk sekerap mungkin Kita mendekat ke Sumber mata air Untuk mencari kejernihan Untuk mencari kebeningan Kalau gak bisa Setidaknya Kita mendekat ke sungai-sungai Besar Yang airnya Masih terjaga Kebersihannya Agar kita Mendapatkan Minuman Kalau gak bisa Mendekat ke Sumber mata air Ya minimal Kita mendekat ke sungai-sungai Besar Yang airnya Masih bersih Agar kita Mendapatkan Kebersihan air Tadi Siapa sungai-sungai Besar Yang airnya Masih bersih Para ulama Para kiai Yang membimbing kita Menuju Tuntunan Rasulullah Muhammad Ini penting Jemaah sekalian Karena akhir-akhir ini Mulai ada Kelompok-kelompok Yang anti kiai Anti ulama Katanya apa Kiai juga manusia Ulama juga manusia Yang bilang Genderu ya siapa Apa-apa Harus langsung Rasulullah Harus langsung Rasulullah Lah sayang batin Lah dapuramu itu Ketemu Rasulullah Ya kapan Tanpa para kiai Tanpa para ulama Kita gak kenal Rasulullah Kita gak bisa Sampai kepada Rasulullah Betul Sekarang mulai ada Kelompok-kelompok Yang anti Kitab kuning Itu juga Karangan manusia Yang bilang Karangan demit Ya siapa Langsung Al-Quran Langsung Hadis Mohon maaf Padahal Orang-orang Sekelas kita Kalau langsung Memahami dari Al-Quran Dan hadis Kayaknya Utekmu Wipodokaro Utekku Orat tekan Tanpa Piranti yang Jangkep Tanpa Alat-alat Untuk memahami Yang Komprehensif Yang lengkap Kita gak akan Mampu Mohon maaf Maka adanya Kitab-kitab kuning Karangan para ulama Itu Sudah merupakan Penjabaran Secara rinci Dan detail Dari Al-Quran Dan hadis Sehingga kita Mudah memahami Sekaligus Mengamalkan Harusnya kita Bersyukur Alhamdul Ibarat Minum jamu Campur madu Itu sudah Diperes Sudah disaring Dikemas Rapi Kita tinggal Ngelek Gitu loh Gak mau Kitab kuning Gak mau Kiai Apa-apa Langsung Al-Quran Langsung Hadis Itu ibarat Mau minum Madu Kepingin Ngombe madu Langsung Nyesep Dari Jilidnya Tawon Ya abuh Cangkemmu Kita bukan Kelasnya Gitu loh Maka Kembali Saya Pertegas Peringatan Maulid Nabi itu Sesering Mungkin Agar kita Terus Bisa Belajar Dari Cermin Agung Kita Uswadun Hasanah Dalam Kehidupan Kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ibu Jemaah Sekalian Apa Yang Harus Kita Contoh Dan Kita Teladani Dari Rasulullah Jelas Semuanya Tahu Akhlaknya Karakternya Perlakunya Kepribadiannya Bukan Bukan Hanya Sekedar Penampilan Luarnya Ini Yang Banyak Disalah Pahami Halo Lantas Apa Akhlaknya Rasulullah Jemaah Sekalian Dalam Petikan Hadis Riwayat Dari Sayyidah Aisyah R.T Kana Hulukuhul Quran Akhlaknya Rasulullah Adalah Al-Quran Sekali Lagi Yang Kita Contoh Dan Kita Teladani Adalah Akhlak Kepribadian Perilaku Karakter Bukan Cuma Penampilan Luar Ini Sekarang Kan Banyak Orang Yang Nirunya Cuma Penampilan Luar Jenggoten Oke Memang Rasulullah Memelihara Jenggot Dan Itu Sunnah Mutafak Aleh Sunnah Memang Memelihara Jenggot Tapi Kalau Bagi Kita Orang Indonesia Lihat Pantes Apa Enggak Orang Arab Itu Kalau Dipelihara Dirawat Dirapikan Uh Makin Ganteng Makin Keren Makin Gentle Kelihatan Gaga Lejenggot Memang Rolas Lembar Mudidawake Kena Angin Malah Mobat Mabit Gak Karo-karo Goyok Gewong Ini Contoh Sederhana Pernah Saya Sampaikan Dalam Hal Berkorban Rasulullah Menyembelih Unta Iya Emang Binatang Di Arab Yang Paling Gede Dagingnya Paling Banyak Dan Halal Itu Unta Ini Artinya Instruksi Kepada Seluruh Umat Dalam Berkorban Di Daerahmu Itu Usahakan Yang Paling Aftul Binatang Yang Paling Besar Dagingnya Paling Banyak Dan Halal Kalau Di Purworejo Ya Sapi Cari Kerbus Sekarang Sudah Sulit Jangan Maksa Rasulullah Itu Kan Unta Yang Disembelih Maka Saya Pengen Cari Yang Afdol Harus Njembelih Unta Akhir Wong Purworejo Maksa Menterng Kudu Unta Njembelih Unta Temen Mesti Dipenjara Sampai Tangke Polisi Dapat Dapat Unta Dari Dari Kalo Gak Nyuri Dari Kebun Binatang Gini Islam Itu Memang Dari Arab Tapi Islam Gak Harus Ke Arab Arab Kita Bisa Ber Islam Ala Indonesia Rasulullah Memang Bersabda Orang Ngerti Yang Ngerti Memulai Dulu Yang Gak Ngerti Kok Aku Mencintai Arab Karena Tiga Hal Kata Rasulullah Satu Aku Dilahirkan Di Arab Maka Aku Mencintai Arab Bahasa Al-Quran Bahasa Arab Bahasa Ahli Surga Bahasa Arab Ini Pelajaran Luar Biasa Bagi Kita Bangsa Indonesia Kita Tanamkan Prinsip Seperti Ini Aku Mencintai Indonesia Karena Aku Dilahirkan Di Indonesia Maka Mencintai Indonesia Adalah Bagian Dari Ibadah Hadratus Syekh Sampai Menyatakan Hubbul Watan Minal Iman Maka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Jihad Terbesar Di Negeri Ini Jangan Salah Halo Rasulullah Pakainya Kok Coba Ini Bukti Bahwa Rasulullah Menghargai Budaya Lokal Undang Undang Dalam Berpakaian Itu Satu Nutup Aurot Dua Sopan Soal Model Terserah Yang penting Nutup Aurot Dan Sopan Karena Orang Arab Itu Budayanya Pakai Jubah Dan Sorban Rasulullah Sangat Menghargai Sehingga Rasulullah Pakai Jubah Bersorban Tapi Perlu Diingat Jaman sekalian Yang Pakai Jubah Dan Bersorban Bukan Cuma Rasulullah Abu Jahal Pakai Jubah Pakai Sorban Abu Lahab Ya Berjubah Pakai Sorban Bedanya Apa Beda Berjubah Pakai Sorban Wajahnya Cerah Indah Penuh Senyum Menawan Bersahabat Rasulullah Jubahan Sorbanan Wajahnya Kereng Angker Betutut Nyaprut Kemaruk Abu Jahal Misalnya Sampai Yang Niru Pakai Jubah Boleh Bagus Solat Jum'atan Pakai Jubah Sip Solat Jamaah Pakai Jubah Sip Menek Kelopo Jubah Urung Untuk Kelopo Kelopo Mulurum Bledos Karul Coba Kalau Anda Teliti Al-Quran Mulai Ganteng 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 Sempurna Katanya Yang paling ganteng Itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Memang ganteng Tapi orang Masih bisa Mensifati Kengantengannya Nabi Yusuf Masih bisa Memandang Kengantengannya Nabi Yusuf Matanya Begini Alisnya Begini Wajahnya Begini Masih bisa Tapi kalau Rasulullah Tak seorang pun Yang bisa Mensifati Karena gak Mampu Menatap Wajah Rasulullah Saking Ganteng Nabi Yusuf Itu Umpama Rembulan Kan orang Masih bisa Menikmati Indahnya Rembulan Rasulullah Itu Matahari Sereng Orang Tidak Akan Kuat Matamu Tidak Akan Mampu Siapa Ngomong Matamu Tidak Akan Mampu Memandang Matahari Itu Itu Kengantengan Rasulullah Gantengnya Rasulullah Itu Sempurna Indah Kalau bahasa Arabnya Jamal Makanya Ada Nasir Oh Ya Jamal Ya Jamal Indah Indah Itu Hampir Semakna Dengan Adil Apa Adil Itu Ta'rifnya Definisinya Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Itu Namanya Adil Kalau Peci Saya Pakai Di Kepala Ini Adil Umpama Peci Ini Saya Taruh Di Dengkul Indah Seperti itu Sesuatu Yang Pas Berada Di Tempatnya Itu Indah Payudara Indah Kalau Dia Berada Di Tempatnya Dada Kanan Dan Kiri Perempuan Misalnya Payudara Itu Tempatnya Di Batok Sini Enggak Indah Ngono Ya Tepuk Tangan Mata Indah Kalau Tepat Berada Di Tempatnya Misalnya Mata Ini Terlalu Dekat Dengan Telinga Tidak Indah Jadi Indah Itu Proporsional Pas Sekali Itu Rasulullah Maka Diriwayatkan Rasulullah Itu Kalau Lagi Jalan Bareng Dengan Sahabat Yang Terkenal Tinggi Seperti Umar Ibn Khattab Khalid Bin Walid Rasulullah Tidak Kalah Jangkung Masih Lebih Gagah Rasulullah Kalau Lagi Jalan Dengan Sahabat Yang Terkenal Pendek Seperti Abdullah bin Masud Rasulullah Tidak Terlalu Kelihatan Jangkung Memang Mujizat Mudah Ganteng Luar biasa Tapi Al-Quran Tidak ada Yang memuji Tentang Kenggantengan Rasulullah Tidak Ada Satu Ayat Pun Yang Memuji Tentang Nasab Rasulullah Padahal Nasab Rasulullah Adalah Nasab Yang Terbaik Sejagat Raya Tidak Ada Satu Ayat Pun Yang Memuji Tentang Kepinteran Rasulullah Kepandaian Rasulullah Padahal Keilmuan Rasulullah Sempurna Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Rasul Kekasihnya Itu Dalam Hal Akhlaq Nya Wa Innaka La Ala Khuluqin Azim Sungguh Engkau Muhammad Berada Pada Budi Pekerti Yang Agung Jangan Sekalian Kalau Kita Umat Rasulullah Maka Nilai Kita Bukan Dari Tampang Andaikan Nilai Manusia Dari Ganteng Nya Gak Lebu Wajah Pas Pas Bukan Dari Kecantikannya Bukan Dari Bodinya Sorry Maka Ibu Kalau Dikasih Bodi Agak Bagus Wajah Agak Cantik Jangan Kentir Mentang Bodini Apik Wajah Masya Allah Melakuti Gentit 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 Ditanya Baik Baik Amat Temen Nggak Level Bukan Itu Kok Juga Bukan Dari Nasab Keturunan Juga Bukan Dari Kekayaan Juga Bukan Dari Jabatan Duniawi Dikira Kalau Jabatannya Paling Tinggi Bupati Terus Mesti Derajat Paling Tinggi Enggak Bupati Jabatan Nopo Makanya Kok Mulai Dulu Ditawari Enggak Pernah Mau Mending Kayak Gini Renes Kalau Di Forum Kayak Gini Ketua Bupati Kiyai Nyangoni Bupati Enggak Ada Undang Undang Nya Enggak Diatur Dalam Perda Manapun Tapi Kalau Bupati Nambai Sangung Ketia Wajib Hukum Kalau Ingin Terpilih Kembali Apalagi Tadi Beliau Sendiri Sudah Mengkalkulasi 6 Bulan Kerja Kayak Gitu Ibu Jangan Mudah Percaya Kadang Dua Bulan Kalau Lagi Dapat Proyek Teken Tok Negak Konangan KPK Sekarang Harus Ekstra Hati-hati Pak Bupati Kadang-kadang Bupatinya Enggak Tahu Apa-apa Terjebak Sanya Sama Anak Buah Yang Pengkhianat Pengkhianat Itu Tau-tau Bupatinya Dicido OTT Operasi Tangkap Tangan Padahal Bupatinya Enggak Ropo-opo Anak Buah Yang Sudah Kurang Ajar Makanya Cari Anak Buah Yang Bener Ada Anak Buah Itu Siap Bapak Siap Bapak Siap Bapak Tapi Nikung Dari Belakang Sama Kapolres Juga Gitu Dikira Kalau Di depan Beliau Siap Kemandan Mesti Patuh Enggak Kadang-kadang Nenggatau Tak Genteni Ijin Kemandan Saya Itu Biasa Enggak Jeloki Polisi Weng 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 Dipundaknya Sudah Bintang 2 Bintang 3 Apalagi Baru Melati 2 Apa Apa Mana Ini Lagi Seret 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 Allah Masjid Allah Muhammad Nilai Kita Juga Bukan Dari Kekayaan Andaikan Nilai Manusia Dari Kekayaan Yang Paling Tinggi Derajatnya Koron Menjadi Penghayat Minimal Pembaca Al-Quran Ahli Membaca Al-Quran Di antara Kehebatan Orang Yang Ahli Membaca Al-Quran Dikatakan Ahli Itu Kulino Apa Kulino Kalau Bahasa Jawa Tukang 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 Mojo Al-Quran Tukang Itu Kulino Tukang Sapu Mergo Kulino Tukang Bangunan Kulino Tukang Rasan Rasan Ya Kayak Gitu Dibilang Ahli Baca Quran Tukang Baca Quran Menurut Para Ulama Setidaknya Tiap Hari Baca Al-Quran 100 Ayat Nah Ini Salah Satu Keistimewaannya Ada Kiai Itu Bermimpi Mimpi Ketemu Sama Allah 99 Kali Ini Tidak Orang Sembarangan Mimpi Ketemu Sama Allah Sampayan Juga Bisa Mimpi Tapi Ketemu Luwak Ketemu Garangan Ketemu Cempe Mempan Mimpi Itu Kan Nyari Setelan Sendiri Sendiri Kalau Hati Lagi Kotor Mimpi Ketemu Gender Ini Kiai Mimpi Ketemu Allah 99 Kali Kiai Siapa Kiai Ahmad Ibn Hanbal Yang Dikenal Dengan Imam Hanbali Hebat Imam Hanbali Itu Sampai Imam Hanabi Imam Maliki Imam Shafi'i Imam Hambani Tapi Ketika Wafat Yang Paling Banyak Mengiring Janazahnya Itu Imam Hanbali Sampai Nggak pati Kenal Imam Hanbali Nggak akrab Sampai Karena Orang Indonesia Mayoritas Ikut Madhab Shafi'i Nah Imam Hanbali Itu Mimpi Ketemu Allah 99 Kali Tapi Nggak Ngomong Apa Apa Akhirnya Terus Ngancam Saya Udah Mimpi 99 Kali Ketemu Allah Nggak Ngomong Apa Nanti Kalau Ditakdir Mimpi Lagi Saya Mau Nanya Betul Ditakdir Mimpi Kembali Ketemu Sama Allah Berarti Untuk Yang 100 Kali Beliau Kemudian Bertanya Bagaimana Taka Rupal Taka Rupal Buna Heba Hilega Yorob Kengerti Yowes Dengan Apa Seorang Hamba Bisa Mendekat Kepadamu Pakai Cara Yang Paling Kau Sukai Wahai Allah Allah Menjawab Dengan Membaca Al-Quran Hamba Menjadi Dekat Dengan Aku Dan Aku Suka Imam Hambali Bertanya Lagi Baca Qurannya Harus Faham Atau Enggak Faham Enggak Apa Allah Menjawab Baik Faham Artinya Maupun Enggak Faham Artinya No No Problem Enggak Masalah Orang Apa Bahasa Inggris No What Kan Orang No Apa Orang Apa No What Ini Mungkin Yang Jagani Wang Purworejo Orang Faham Maknanya Al-Quran Faham Ataupun Enggak Faham Sama Al-Quran Dibaca Bisa Menjadi Sarana Mendekat Kepada Allah Dan Itu Sangat Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Baca Quran Itu Enggak Faham Maknanya Enggak Apa Apa Anjani Yang Mocok Quran Yang Yang Mocok Quran Angen Angen Sak Maknani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Dhanikan Kitabu Larayba Fih Hudan Lilmutaqin Soto Apa Rawan Ya Aku Jenengin Mocok Quran Angen Angen Sak Maknanya Enggak Faham Enggak Apa Terus Baca Quran Eh Kayak Ngaji Ngaji Itu Enggak Faham Yang Disampaikan Pencerama Enggak Masalah Pokok Ngaji Terus Ada Pengajian Berangkat Ada Pengajian Berangkat Enggak Faham Apa Yang Disampaikan Pencerama Enggak Masalah Pokok Wahyai Ngoyu Melong Guyu Nanti Selesai Baru Nanya Apa Yang Deguyum Mang Nenun Mesti Barokah Sama Likir Enggak Ngerti Arti Ini Tahu Terus Likir Ada Isti Yang Mimpin Isti Hosa Kadang Kadang Orang Ngerti Arti Ini Ngapun 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 Bismillah Masya Allah Bismillah Masya Allah Arti Ini Nop Mbah Raro Zikir Orang Ngerti Arti Nek Orang Popoh Ngertimu Yora Penting Sing Penting Ngerti Sing Buk Zikiri Sopo Gusti Allah Yang Kita Zikiri Udah Ngerti Asal Kita Nyebut Zikir Itu Kan Nyebut Asal Kita Zikir Nyebut Allah Tahu Dah Podok Sama Melbu Restoran Diaturi Daftar Menu Makanan Ini 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 Minuman Penasaran Ini Kok Ada Minuman Es Megomendung Apa Ini Gak Ngerti Es Megomendung Itu Jenis Minuman Apa Zikir Sebutan Kepelayang Es Megomendung Padahal Gak Ngerti Tunggu 5 Menit Datang Itu Es Paham Sampai Allah Latifum Baibadihi Yarsuk May Yasha Allah Al-Bawiyy Aziz Gak Ngerti Arti Datang Yang Kamu Inginkan Allah Tahu Yang Terbaik Understand Kayak Solawatan Terus Terus Solawat 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 Terus Gemakan Solawat 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 Terus Gak Tahu Maknanya Gak Apa Solawat Terus Pasti Dapat Syafaat Rasulullah Dikira Mereka Mereka Ini Tahu Artinya Yang Dibaca Menang Gaya Nedok Kakek Ditambai Puisi Terimak Terimak Tahu Terimak Terimak Menyontek Tengok Nendi Dua aku tidak bisa menerima sesuatu artinya apa mas? tapi kan ini maknanya apa? saya tahu diri ini pasti banyak yang tertegun enak banget suaranya saya tahu diri saya tidak mau masuk ke wilayah mereka wilayah saya diceramah wilayah mereka melantunkan nasyid kalau saya masuk ke wilayah mereka mereka tidak laku saya tahu diri maka tadi bupati sambutan tak tunggu tak tunggu keluar dalilnya apa tidak? kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya kalau tak tinggal mulai lo wilayah aku diserobot untung gak ada dalil yang keluar gak jadi bulan 6 bulan lewat gak masalah harga diri bro wilayah saya mau diserobot saya juga gak mau merecoki wilayah beliau paling bisanya saya kasih saran kasih saran ada teritorialnya sendiri gak ngerti artinya gak apa-apa lho baca quran gak ngerti artinya gak apa-apa terus aja baca nanti difahamkan nama Allah percaya gak? halo ini bahasa indonesia terus kayaknya ada orang mudeng yang dicampur jawa gak apa-apa gak? sampai yang moco al quran orang ngerti artinya orang apa-apa orang paham maknanya orang apa-apa terus wailah moco engkau difahamkan kalau gasti kayak gini loh sampai yang itu orang jawa gak ngerti bahasa madura tinggalnya di lingkungan madura diajak omong-omong sama orang madura mau saja gembel terus kalau madura nanti minimal faham karpe wang madura walaupun gak bisa ngomong ke tapi faham karpe saya ini gak bisa bahasa inggris jujur tapi sering diundang ceramah ke luar negeri gak percaya tantem buka youtube ketik anwar zahid korea selatan metu nembok ketik agus bastian korea selatan gak ada pantennya iya kok anwar zahid hongkong wuhu sak pirang-pirang saya gak bisa bahasa inggris kalau di imigrasi di luar negeri komunikasi pakai bahasa inggris padahal modal saya bahasa inggrisnya cuma dua yes sama no pokok gratis yes bayar no saya gak bisa ngomongin tapi saya faham karpe wak baca quran juga gitu kayak ibu punya bayi kecil ya us-uswe bayi itu kecil yang besar bapak terus bayi ini jenengan gak ngomong-ngomongan bu jenengan faham karpe bayi mboten 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 faham ngomongannya bayi gak apa-apa gak faham ya wak gak ngomong wak nanti lama-lama ibu faham karpe bayi walaupun gak bisa ngomongnya faham kok karpe dan itu terbukti bayi ditidurin malam tengah malam terjaga melek nangis karusikilnya mancal-mancal ibu faham karpe pipis ini anaknya mesti pipis ini makanya ngelilir lebih pis berarti minta ganti popok begitu diganti popok angler lah turu tanek gak lama ngelilir meneh sambil setengah enggak bukan uang ini bayi kok bayi iya setengah nangis sambil nopok-nopok dadan apa-apa 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 ibunya faham kok karpe ngelak ya sayang kehausan sayang ngelak berarti jaluk pentil faham kok langsung dicukuk ditrogoh serok diodoh serok diuntir ber ini kalau jurusik bro orang syukur juga jurusik telung terogoh serok diodoh serok untir ber itu bayi nangis kayak apa kalau udah dicujeli pentil meneng soalnya pengapesane apa wala pengapesane anteng tapi yang urung pengapesane raya somanduk kayak hidung keluar darah terus hirung milih ketih terus mimi sen ini urung ketemu pengapesane raya somanduk dicujuli kapas tetep milih ketih dikei gombal tetep milih ketih sampean pasangi baut ukuran pas tetep milih ketih mergut dutuh pengapesane bareng ditempeli daun sirih tempel suruh mampet itu pengapesan pengajian bayi nangis kalau ibu disini meneng ibu isin ini orang meneng apa mana yang meneng perang malah banter pengen meneng cejeli pentil itu pengapesane ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya bapak juga harus tahu pengapesane ibu-ibu istri itu pak halo dengerin apalagi punya istri yang lumayan cerewet ngomel orang mandek 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 keturun kalau ketiduran berhenti dia keturun begitu bangun bisa terus kemana berhenti ya runtuk judulnya podo wanten wanten ibu-ibu saya ngomel wanten ini wangnya teko aku ngerti pokoknya wangnya pakai kerudung warnanya kuning yang ngerasa yang ngerasa kalau udah ngomel gak bisa berhenti bapak istri itu kalau lagi ngomel terus dinasihati percuma itu bukan kelemahan bukan pengapesannya apalagi didalili mendal dimarahi makin kenceng pengapesannya apa tempeli duit mingkem terus mundur alon-alon serut serut sepi gak ada suaranya kayak istri kalau lagi marah istri lagi ngambek itu dari jalannya aja udah ketahuan perempuan itu kalau lagi ngambek jalannya itu seringkut 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 masuk kamar pintu tutup ngapain di dalam kamar mengkurup perempuan kalau lagi ngambek gayanya mesti mengkurup lah bapak cuti aneh aneh walaupun dicutik pakai linggis gak kene apa mana linggis mundik pengen melumah gak usah pakai nyutik pak gendel duit gak usah ngomong tinggal ke kamar tamu ke ruang tamu duduk aja tunggu 15 menit satu teman lewat sampai 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 te dan copy ye tadi seringkut 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 saya gawe ke teh copy ye itu itu penghapusannya eh suhanallah nyampe mana tadi ya orang yang baca Al-Qur'an itu sama dengan omong-omongan cara rogo si Allah menarodah ayat agama Allah fal yukra'i Al-Qur'an siapa yang ingin bercakap bercakap sama Allah hendaklah dia baca Al-Qur'an eh sopoh singkup ingin omong-omongan karo gusi Allah monco Al-Qur'an monco Qur'an ini persasat omong-omongan karo gusi Allah gaya banget uang isu omong-omongan karo gusi Allah sampeyan lu isu omong-omongan karo bupati was gaya sampeyan aku mau ketemu pak bupati ngobrol suwe mau gua ya padahal baru bisa ngomong sama bupati bupati lepang katopo ngono uskubanya sampe aneh bupati nanti dikawal ngobrol peniragam ngobrol diwi jaluk tiga wake asisten map jaluk tiga wake asisten padahal polpennya bupati juga sampe saking tol kegeden dia kan pernah saya sampaikan orang itu makin tinggi jabatannya makin keple makin lemah masa bawa mah paca nggak kuat dulu rumahnya waktu masih bribda waktu masih bribda ngangkat beras sekarung biasa sekarang begitu angka bb bawa tas nggak kuat bawakan tas ya jadi mundak dur pangkatnya mundak keple jadi lebih kuat ngini-ngini begini muka-muka nggak mundak-mundak pangkatnya ya Allah orang kalau bisa omong-omong sama Allah sering baca Alquran sering omong-omongan orang sama Allah berarti akrab sama Allah orang dalam tuh siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati berarti dia akrab sama Pak Bupati orang deket Pak Bupati orang dalam Pak Bupati betul ini sering omong-omongan sama Allah berarti orang deket Allah orang dalam top makanya yang ahli baca Alquran besok hari kiamat nggak usah cari alamat surga kok begitu baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia dibimbing menuju ke surga enak kan kita nggak begitu pengalaman daerah sana udah ada yang jemput enak banget sekarang pingin keluarganya bahagia apa enggak pingin keluarganya bahagia apa enggak perbanyak baca Alquran di rumah tangga apa hubungannya keluarga bahagia kita dengan baca Alquran sama sekalian keluarga itu terdiri dari dua pilar utama namanya suami-istri le suami itu manusia istri juga manusia teti wong rumah tangga Enggak oke wong ketemu wong kenapa enggak lah wong kuih aslinek kuburan jadi yang ada di sini semua ini kuburan semua lho enggak percaya uang itu kuburan jujur dijawab Bapak Ibu pernah makan daging sapi apa enggak pernah berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampeyan cantik-cantik ternyata kuburan sapi pernah makan sate apa enggak sate kambing berarti wistawono wadus mati dikubur neweteng sampeyan ada ada tongkol dikubur neweteng sampeyan bahkan sekarang ada orang doyang tekek landa halo kuburan ini kuburan jadi suami-istri itu kuburan ketemu sama kuburan makanya jangan heran kadang-kadang ngonok-ngonok ketemu bocuy sewedih girap-girap pantes soalnya ketemu kuburan loong istri di rumah itu suami datang enggak seneng malah penyakit wistekoh begitu suami masuk innalillahi wa inna ilahi rojuun paringi sabar Gusti paringi sabar enggak heran karena memang ketemu apa kuburan Ya Allah terus omong-omongan itu berarti kuburan omong-omongan sama kuburan terus makan bareng berarti kuburan makan bareng kuburan masuk kamar berdua berarti kuburan berduaan di kamar bersama kuburan habis itu terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan di terus nolek kelon suwee-suwee metuk kuburan cili nah kuburan cili muda gede muda gede muda gede terus dipindoni naik kelon terus metuk kuburan cili meneh muda gede muda gede muda gede pindoni meneh naik kelon metuk kuburan cili meneh akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan kadang satu rumah ada kuburan sepuluh lah kuburan itu punya watak angker angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Alquran nggak percaya cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker kemudian pakai hotmail Quran pakai baca Alquran nanti keangkerannya akan terkikis 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 lama-lama hilang orang yang tubuhnya itu kuburan makanya lepujungu pas nyaprut lambeni linci metuk kuburan nih itu sering bacakan Alquran nggak salah istri lagi marah di suwe itu nggak salah nggak salah sialnya ngomel ada-ada-ada laki-laki nggak bener diam dulu tunggu kalau dia tidur begitu tidur allubillahi minasya wabarakat sebul bener-bener nih loh engkau mak lampirin ini pelet gerandong minggat betul nah ibu juga harus antisipasi kalau merasa siangnya habis ngomelin suami siap-siap malamnya mesti disuwe maka yang baik pura-pura tidur begitu suami menghendap-hendap terus ke dan merenek pura-pura tidur suami aku begitu mau ditiup weh nggak mandi selain selain iyo iyo teko ke bupatimu 6 bulan kerja penantora kemudian Terima kasih.